Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin menggelar rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pembutahkiran dan penetapan daftar pemilih sementara atau DPS. Untuk pilkada tingkat kota Banjarmasin di salah satu hotel di Banjarmasin minggu siang, dalam rapat tersebut KPU Kota Banjarmasin menetapkan 486.103 orang sebagai daftar pemilih sementara. Jumlah tersebut terbagi menjadi 238.132 pemilih laki-laki dan 247.971 pemilih perempuan. Ketua KPU Banjarmasin Rusnaila menjelaskan hasil ini adalah jumlah sementara hasil dari seluruh pemeriksaan meski sempat didapati ada pemilih ganda. Hari ini kami menyampaikan hasil pleno di tingkat kecamatan. Tentunya dari data-data yang didapat dari Antarli, kemudian dari PPS, dan itu diplenokan di tingkat kecamatan kemarin, dan hari ini kami memplenokan di tingkat kecamatan kota, namun ada perbedaannya tentunya dengan yang dari hasil pleno di tingkat kecamatan. Karena kemarin Ketua Divisi Rendatin itu ada rapor ya di tingkat kecamatan, dan di sana ada dibicarakan atau dibahas tentang pemilih dengan kegandaan. Sehingga itu yang menjadikan datanya ada perubahan atau perbedaan dari hasil pleno tingkat kecamatan dengan yang di tingkat kota hari ini. Sebelumnya sesuai hasil rapat pleno tingkat kecamatan, jumlah DPS sebanyak 488.215 terdiri dari 239.569 pemilih laki-laki dan 248.646 pemilih perempuan. Namun setelah subbagian perencanaan data dan informasi atau rendatin KPU Kota Banjarmasin mengikuti rapat koordinasi di tingkat nasional, terdapat beberapa data ganda, dan setelah dilakukan pemeriksaan didapati jumlah sebenarnya. Sementara itu pihak KPU berharap bagi warga masyarakat yang belum terdaftar sebagai DPS untuk bisa melapor dan mendaftarkan diri ke kelurahan dan kecamatan atau langsung ke KPU Kota Banjarmasin.